Itu foto Tuhan Yesus, Bapak. Enggak, Uur. Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang ke sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Maksudnya apa ini? Ini fotonya Yesus, Pak. Bukan itu, Pak. Itu ada di gambar Anda, tuh. Enggak ada yang memahami atau mengenal sesungguhnya wajah Tuhan Yesus itu seperti apa. Halo, halo Sobat Tama. Jumpa kembali bersama Tama. Kali ini Tama menemani sobat di mana saja sobat berada. Semoga sobat sehat dan sukses selalu. Baik Sobat Tama, yuk kita nobar video yang sangat membingungkan. Kok bisa ya? Ada manusia menghina Tuhannya sendiri. Sangat tak masuk akal. Disembah tapi dihina. Aduh, gimana pikirannya ya? Baik Sobat yuk tonton tapi jangan diskip. Selamat menyaksikan. Di hati, bisa menghujat roh kudus nanti. Menghujat roh kudus itu seperti apa, Pak? Saya ceritakan, saya ceritakan. Tunggu dulu ganti yang kita bicara. Kalau Steven Tong itu menghujat roh kudus, pasti langsung mati, Pak. Nyatanya masih hidup sampai sekarang, Pak. Tidak bicara Steven Tong. Makanya saya sekarang, Bapak dengarkan dari tadi, saya sudah dengar Bapak ngomong. Sekarang gantian saya ngomong. Denger ya. Ayo, silakan. Bahasa roh, bolehkah Anda berbahasa roh kalau tidak ada yang menafsirkan? Boleh. Mana bisa, Pak? Dengar dulu. Loh, layaknya sudah bilang, tidak boleh, Pak. Jangan berbahasa roh kalau tidak ada yang menafsirkan. Bapak bagaimana sih? Jangan, 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 jangan melampau yang tertulis. Nanti Bapak ngarang lagi sendiri. Nah, itulah kesesatan Bapak di situ. Yang mana yang dilampaui? Tulisannya mana? Loh, Paulus berkata, Pak, dengan nikmatan kudus. Kalau kamu berbahasa roh, hendaklah ada yang menafsirkan. Kalau enggak, nanti kamu ditak orang gila. Yang tidak menafsir, dia berdiam. Jangan larang orang nasi. Mana ada, Pak? Ayatnya bunyinya begitu. Saya tunjukkan, Pak, ayatnya. Jadi, kalau dia menafsirkan, jangan berbahasa roh. Karena kamu akan dianggap orang gila. Bilang, Paulus bilang begitu, Pak. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Ayatnya bilang begitu, Pak. Kok nggak bisa? Bagaimana sih? Yang diam itu yang menafsir. Kalau dia nggak bisa nafsir, dia diam. Salah, Bapak. Bapak bacanya gimana sih? Saya bacanya. Bapak, salah baca alkitabnya gimana sih? Baca alkitab biasa. Ini biasa. Alkitab ini. Nggak ada yang lain. Ini bahaya, Pak. Lawatan. Ya, roh kudus. Pak, saya mau kasih tahu, Pak. Pak, itu pendeta Surabaya sambil berbahasa roh, sambil olalah bebe, lho, Pak. Jangan diserang ke runia roh kudusnya. Ini inti yang sampai. Pak, itu dia lagi berbahasa roh. Dia olalah bebe. Oke, Pak sama jemaatnya, Pak. Aduh, Bapak gimana sih? Artinya bahasa rohnya itu palsu, Pak. Artinya itu karuniannya palsu. Saya lagi kasih tahu, Pak. Pak, itulah kesesatan, Pak. Ini adalah yang dikritisi, Pak. Bapak sedang sesat juga pengajaran Pak Paul Sang. Pak, Bapak sedang sesat. Karena Bapak berbahasa roh tanpa ada yang menafsirkan. Bapak berkata nubuatan palsu itu nggak apa-apa. Mana bisa, Pak, nubuatan palsu nggak apa-apa. Bapak pakai batu, Pak, kalau nubuatan palsu, Pak. Nggak boleh, Pak. Bapak perlu nubuatan palsu itu tidak apa-apa. Bapak sudah paham. Bapaknya yang nggak paham. Itu sudah jelas. Aduh, Bapak ini gimana sih? Bapak nggak baca alkitab ya? Pak Paul jangan cepat menyimpulkan. Saya masih ngomong dipotong. Oh, kan giliran saya ngomong. Tadi kan sudah saya kasih kesempatan Bapak buat ngomong. Bapak sekarang dengerkan dulu. Saya lagi ngomong Bapak yang potong ini namanya. Bapak tadi ngomong berapa 10 menit, 15 menit. Saya potong, saya diam. Saya dengarkan. Sekarang saya ngomong, Bapak potong terus. Ini tanya Bapak kan nggak. Intinya kan Bapak tidak mau. Antinya Bapak kan memang Bapak mau ngomong sendiri kan. Ini suami saya, Pak. Ini aturan-aturan saya, Pak. Bapak ini mau ngomong. Bapak ini mau ngajarin saya. Atau mau diskusi. Bapak nanya, menurut Pak Paulusang gimana? Saya jawab. Ketika saya jawab, Bapak potong. Namanya apa-apaan sama saya, coba. Saya lagi ngomong, Bapak potong. Bapak kan nanya, menurut Pastor Paulusang bagaimana? Saya jawab. Ketika saya jawab, Bapak potong terus. Kalau jawab, ya gantian dong. Loh, kok gantian? Bapak tadi ngomong sudah 10 menit. Saya baru 2 menit ngomong, Pak. Nanti dulu. Saya selesaikan dulu. Saya kasih tahu dulu. Ya. Mana sih, Bapak ini? Jawab dulu, Pak. Gantian, Pak. Kan Bapak tanya pendapat saya bagaimana? Bapak tidak menjawab. Saya siap. Nanti, Pak. Saya belum selesai, Pak. Saya tunjukkan dulu semuanya ke Bapak nih. Supaya Bapak itu jangan. Bapak itu siap. Bapak itu jangan. Satu saja pertanyaan saya. Oh, nggak usah satu-satu, Pak. Itu saya kasih tahu tentang roh kudus. Kok satu-satu gimana? Saya tunjukkan tiga hal tentang nubuatan, tentang kesembuhan, tentang basaro. Itulah dikritik oleh para pendeta-pendeta ini, Pak. Termasuk saya mengkritik itu, Pak. Saya berbasaro, Pak. Ya, jangan dipotong. Nggak boleh dipotong kalau saya ngomong, ya. Tidak boleh dipotong, Pak. Oke, gantian ya. Iya, pasti gantian. Bapak ini nafsu amat sih. Paul bilang saya kepala batu, Pak Paul mungkin batuknya. Kok kepala batu batunya bagaimana? Ini ayatnya sudah begini, Pak. Sudah di Bapak mau taksikan apalagi. Tafsiran ini. Nah, itu sebab yang belum dibaptis roh kudus suka salah nafsir firman. Kok salah nafsir? Nah, Bapak yang penuh roh kudus ini. Dengan roh kudusnya Bapak ini. Tafsirkan ini firmanya. Coba. Enggak, Pak Paul aja ngomong dulu. Loh, tadi saya taksikan ketanya salah. Sekarang saya kasih kesempatan Bapak nafsirkan dengan dengan karunia roh kudus versinya Bapak. Bapak malah nyerah. Baik, saya jelaskan. Ya, kalau tidak ada yang menerjemahkan, menafsirkan. Pak, jangan ujuk-ucuk. Pak, jadi awal dulu. Tadi bilangnya apa? Dari ayat-ayat 27 dulu. Jangan ujuk-ucuk, Pak. Leluya. Haleluya. Sekolah kita pasti, Pak. Haleluya. Saya sekolah sama roh kudus. Baca Alkitab. Nah, itu. Yesus saja sekolah rabinik. Bapak, enggak. Bapak sok pinter sih. Yesus saja sekolah, Pak. Ini pendapat manusia saja. Tafsirkan. Tafsirkan manusia. Yesus itu sekolah, Pak. Kalau enggak sekolah, enggak mungkin dipanggil rabi, Pak. Nah, enggak bisa. Yesus saja sekolah, Pak. Yesus saja sekolah, Pak. Kamu enggak mau sekolah. Para rasul itu nelayan-nelayan sekolah, Pak. Sekolah sama rabai yang namanya Yesus. Para rasul sekolah di sinagog yang gurunya namanya rabai Yesuah Hamasiyah. Selama tiga setengah tahun dia belajar dengan sungguh. Bapak kepala batu, enggak mau sekolah. Tak ajarin bahasa asis segala macam. Bapak masih ngeyel. Dia ajarin ayat 27. Bapak mau ngegajar langsung terakhirnya. Salah, salah. Keminter soalnya. Salah. Nah, makanya Bapak tidak berbuah. Kalau saya tunjukkan Bapak buahnya apa sekarang? Nol. Bapak berbuah. Bapak berbuah itu apa maksudnya? Definisi berbuah apa? Definisi apa? Alkitab sudah bilang namanya buah itu. Kamu akan berbuah lebat, kata Tuhan Yesus. Ya, dan Bapak berkata buah roh. Ada buah roh dan ada buah jiwa-jiwa. Boleh, enggak ngomong kasar. Siapa bilang ayatnya di mana, Pak? Enggak ngomong kasar segala macam. Itu Yedemiah sama Yesus ngomongnya kasar mintampun lho, Pak. Haleluya. Haleluya. Yesus itu ngomongnya kasar sekali. Celakalah, alih wari peras sekali lho, Pak. Tamu anjing-anjing. Ya kan, kasar lho Yesus ngomong lho. Yedemiah itu ngomongnya peler kuda segala macam lho, Pak. Ya jangan diturutin lah. Kok jadi diturutin? Kok jadi diturutin gimana? Alkitab yang menulis begitu kok. Saya ini walaupun di desa kan hamba Tuhan. Enggak, Bapak ini bukan hamba Tuhan. Bapak ini hamba diri sendiri. Hamba Tuhan dari mana? Kalau Bapak hamba Tuhan, Bapak ikutin apa yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab. Kalau Bapak itu tidak menuruti apa yang di dalam Alkitab, Bapak ngarang sendiri. Bapak ini hambanya siapa sih? Saya hamba Tuhan Yesus Kristus jelas. Mana Bapak menurutin perkataan di Alkitab ini? Bapak enggak turutin. Bapak bukan hamba Tuhan. Bapak hamba dirimu sendiri. Saya enggak tahu hambanya siapa, Bapak ini. Hamba seorang hamba itu akan menuruti perkataan Tuhannya. Firman Tuhan berkata, Seorang hamba akan menuruti perkataan Tuhannya. Bapak menurutkan perkataan Tuhan yang mana? Sopan. Begitu. Loh yang sopan kemana? Bapak banyak orang sopan itu orang Islam sopan-sopan. Bajigan semua, Pak. Saya kasar-kasar begini, tapi saya banyak kasih makan orang, Pak. Gimana, Pak? Yang begitu, yang begitu. Saya mau dengar. Iya, Bapak buahnya apa? Coba saya tanya. Bapak buahnya apa? Saya juga pelayanan kesembuhan. Aduh, pelayanan kesembuhan. Tipu-tipu semua. Saya juga berbagi kasih dengan banyak orang di desa. Aduh. Saya juga memberitakan Injil. Di radio. Beritakan Injil. Bapak memberitakan Injilnya dengan Bapak yang beritakan Injil. Ini saja Bapak enggak percaya. Mau Injil yang mana yang Bapak beritakan? Ini saja Bapak enggak percaya kok. Saya percaya. Mana Bapak enggak turutin kok ini Bapak percaya gimana? Diturutin. Saya turutin itu. Bapak aja ya. Bapak enggak berguna. Bapak bohong nih. Bapak terang-terang nih loh ayatnya bilang ini. Bapak bilang yang lain. Bapak ini rambat. Bapak beritakan. Bapak beritakan Injil yang mana lagi nih? Gimana nih? Saya undang Pak Paul datang ke gereja saya. Injil yang mana yang Bapak beritakan? Ini saja Bapak enggak turutin. Injil karangan Bapak sendiri. Mujizat-mujizat palsu. Yang bilang saya enggak turutin siapa? Karena Bapak turut. Tadi Bapak tadi. Bile-bile-bile-bile-bile-bile-bile-bile. Nah itu kan Bapak enggak enggak nurutin itu. Tumpah Paul. Bile-bile-bile-bile-bile-bile-bile-bile-bile-bile-bile. Bukan remah bukan. Bukan remah salah. Sudah jelas Yohanes 6 ayat 63. Salah Bapak salahkan Yesus saja kalau salah. Bapak salahkan Yesus Pak yang salah ngomong. Mungkin Yesus lagi keberat beber. Mungkin Tuhan Yesus lagi keberat berak itu lagi ngomong itu ya. Yohanes 6 ayat 63 ya. Iya Bapak yang benar saja Pak. Ayatnya sudah jelas Pak Yohanes 6 ayat 63 Pak. Sudah tahu Pak. Remahku adalah roh. Sudah jelas ya. Sudah bisa. Kalian sudah bisa menuju roh. Sudah bisa gimana Pak? Ayatnya mana Pak? Ayatnya mana? Kalau saya mengujatlah kudus saya sudah mati sekarang Pak. Bukan langsung mati. Bukan. Bukan. Ada waktunya. Bukan langsung mati gimana. Itu Herodes. Herodes itu mati Pak. Yang tampak oleh malaikat. Begini Pak Paul. Orang salah atau kurang sempurna menjalankan karunia roh kudus itu jangan langsung dihakimin gitu loh maksudnya. Bantu menjelaskan itu. Bukan diakini Pak. Kalau yang salah harus bilang salah Pak. Iya tapi enggak dibilang seset. Itu salah Niko itu salah. Philip Mantova salah. Harus saya bilang salah. Deni ini itu salah. Harus saya bilang salah. Mereka bisa tidak sempurna dalam menjalankan karunia roh kudus. Loh bukan enggak sempurna Pak. Mereka sudah sesat Pak. Kau malah gimana. Jangan ngurang-ngurangin Pak. Nah Pak. Roh kudus berkata kepada saya. Roh kudus berkata kepada saya. Bahwa Gilbert ini pendeta sesat. Tony Daud ini adalah penginjil sesat. Bapak adalah penginjil sesat. Pak Paul juga sesat. Loh. Roh kudus yang bilang sama saya kok. Ya tinggal semat aja menilai kan yang sesat saya atau Anda kan. Dari buahnya kan kita tahu. Buahmu apa. Buah saya apa. Kan begitu kan. Yesus berkata dari buahnya lah kita tahu pengajarannya. Ya kan. Tinggal pengajaranmu. Yang buahnya apa. Pengajaran saya buahnya apa. Ya bingung saya dengan pengajaranmu. Buahmu itu apa. Makanya kan saya tanya. Buahmu itu apa. Nangkai kita tahu pengajaranmu benar apa enggak. Buah saya apa. Maka kita tahu pengajaran saya benar apa enggak. Gitu pak. Semua. Semua kita punya buah. Semua. Loh apanya. Kan saya sudah bilang roh kudus berkata kepada saya. Kalau bapak tidak bertobat. Bapak akan masuk neraka loh pak. Iya kalau bapak juga tidak bertobat. Bapak masuk neraka juga. Sama. Nah tinggal kita buahnya yang mana pak. Buahnya bapak yang lebih nyata atau buahnya saya yang lebih nyata. Penyatera. Loh kan Yesus berkata bapak mau sangkal lagi. Yesus berkata. Dari buahnya lah kamu akan tahu pengajarannya. Di Galatia 522 itu loh. Itu foto di belakang Yesus fotonya siapa itu. Pak itu foto di belakang bapak itu fotonya siapa itu. Foto di belakang bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang bapak fotonya siapa kok. Yang benar aja bapak jangan bercanda sama saya. Loh. Foto di belakang bapak fotonya siapa itu. Siapa ya. Itu fotonya siapa itu. Siapa. Papaul aja yang jawab. Loh kok saya tanya bapak kalau malah tanya kalau jawab. Itu foto Tuhan Yesus bapak. Nah wur bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus. Itu tukang kesampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang. Itu tukang kesampah di pinggir rumah saya pak. Itu bukan Tuhan Yesus. Bapak saya kasih satu miliar kalau itu Tuhan Yesus kayak gitu pak. Saya tidak butuh uang segitu. Kan bapak bilang menghujat. Mana itu Tuhan Yesus. Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus. Saya punya foto yang lain. Orang aku Tuhan Yesus lupa beda lagi lho pak. Itu kan kata orang Amerika. Bapak itu. Kamu gimana pak gimana yang isinya mana nih fotonya Yesus pak. Bukan itu pak. Itu ada di gambar anda tuh. Bukan yang dipotong di belakang itu pak. Ini fotonya Yesus lho pak. Lho. Itu bukan Tuhan nya. Beda sama yang ini pak. Itu ada tulisannya. Lho ini beda lho pak. Beda sama yang dipotongnya di bapak beda. Bapak aja berfoto bisa beda. Lho kok berfoto bisa beda. Pak yang foto yang di belakang bapak sama yang di sini beda pak. Yang di belakang bapak itu tukang sampah di samping rumah saya dulu waktu di Indonesia pak. Terima kasih. Bapak gimana sih. Makanya pak jangan melampaui yang tertulis pak. Siapa bilang itu nih fotonya Tuhan Yesus. Gak ada ya. Saya berdoa supaya bapak ya. Benar-benar menerima roh kudus yang benar. Jangan kepala batu kalau dikasih tahu firman Tuhan sudah bilang apa. Jangan dipleset-lesetin lagi. Jangan diputer-puter kemana-mana lagi. Ya ini buat anda semua nih karena sudah jam 6 jam 12 lebih ya. Ini pak Alex mau kasih laporan sedikit kalau belum tidur. Memangnya wajah Tuhan Yesus seperti wajah yang di kalender itu. Tidak ada yang memahami atau mengenal sesungguhnya wajah Tuhan Yesus itu seperti apa. Karena tidak ada potretnya. Tidak ada fotonya saudara yang ditinggalkan bagi kita. Jadi itu hanya hasil imajinasi pelukis saudara. Sudah ada banyak orang yang melukis tentang wajah Kristus ya. Tentang Kristus ya. Wajahnya ketika dia apa namanya bertemu dengan anak-anak. Ketika dia mengetok pintu ya. Ketika dia mengajar di bukit ya. Khotbah di bukit. Ketika dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi tidak satu pun dari semua lukisan itu. Yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Merepresentasikan wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Karena kita tidak pernah melihat fotonya saudara. Demikian sobat yang bisa tamasuguhkan. Jadikan ini sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Semoga tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Karena ini sangat membingungkan dan tak masuk akal. Bahkan jadi sejuta pertanyaan. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!